Halo GP Mania, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi seputar MotoGP selanjutnya. Jorge Martin tercepat FP1 GP Qatar 2023, terlihat bos Ducati panik. Pembalap Prima Pramak Racing, Jorge Martin, menjadi pemilik waktu lap tercepat pada latihan bebas pertama dari seri balap ke-19 MotoGP Qatar 2023. Martin membukukan waktu lap 156,393 detik dalam FP1 MotoGP Qatar 2023 yang berlangsung di sirkuit Lusail, Qatar, Jumat, 17 November 2023. Rekan setim Martin, Johan Zarko, menempel di peringkat 2. Ada pun juara bertahan, Francesco Banyaya, Ducati Lenovo, punjuk gigi di peringkat 3. Tidak butuh waktu lama bagi penonton untuk disuguhkan pemandangan menarik. Dua penantang gelar langsung terlihat bersama pada awal sesi. Banyaya membuntuti Martin yang merupakan peraih pole position dari dua seri balap terakhir di Lusail. Banyaya tak mau melepaskan Martin yang cuma terpaut 14 poin darinya di tabel klasemen MotoGP 2023. Saat Martinator mendahului Franco Morbidelli, monster energi Yamaha, Fekco mengikuti agar berada tepat di belakangnya. Martin maju selangkah lagi dengan menyusul Enea Bastianini, Ducati Lenovo. Banyaya kemudian melakukan hal yang sama walau kali ini butuh waktu lebih lama. Martin menuntaskan led cepat pertamanya dengan catatan waktu 1 menit 58,626 detik lalu meningkatkannya menjadi 1 menit 58,235 detik. Banyaya terpaut 0,8 detik. Sebagai informasi, waktu led Martin masih jauh dari rata led tercepat pembalap saat lomba MotoGP Qatar musim lalu, yaitu 1 detik 54 detik. Saat Martin kembali ke garasi, Banyaya dapat merespons padaran yang sama dengan catatan waktu yang lebih cepat yaitu 1 menit 57,936 detik sebelum break sejenak. Jorge Martin tak mau kalah setelah memasang ban segar. Dia menjadi pembalap berikutnya yang mencapai 1 menit 56 detik dan bahkan meningkatkannya menjadi 56,393 detik. Sementara itu Banyaya masih bertahan dengan kombinasi ban keras yang dipakai pada awal sesi untuk melanjutkan simulasi lomba. Catatan waktu Banyaya dengan ban lama terbilang kompetitif karena mampu mencapai 1 menit 56,780 detik. FP1 MotoGP Qatar 2023 juga diwarnai drama antara Marco Bezzeci, Moni VR46, dan Paul Espargaro, Tec 3 K10. Penyebabnya adalah aksi salib-menyalib yang kelewat dekat. Bezzeci menyusul Espargaro di tikungan 1 sampai Policcio harus menegakkan motornya. Sang pembalap Tec 3 membalas dengan manuver yang tak kalah bikin jantungan. Amarah menguasai Bezzeci sampai murid Valentino Rossi itu terhitung 6 kali menabrakkan ban depannya ke ban belakang Paul Espargaro saat latihan start. Paul Espargaro cuek sementara Bezzeci akhirnya pergi sendiri. Bezzeci memulai akhir pekan dengan buruk. Pembalap peringkat 3 klasemen tertahan di urutan ke-18 sedangkan Paul Espargaro di posisi ke-9. Berikut hasil lengkap MotoGP Qatar 2023. 1. Jorge Martin Prima Prama 2. Johan Zarco Prima Prama 3. Francesco Ducati Lenovo 4. Raul Fernandez Cerito DTA RNF 5. Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha 6. Luca Marini Moni VR 46 7. Alex Espargaro Aprilia Racing 8. Fabio Digian Antonio Gresini Racing 9. Paul Espargaro Tech 3 Gas Gas 10. Brad Binder Red Bull Red Bull KTM 11. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 12. Maverick Finales Aprilia Racing 13. Jack Miller Red Bull KTM 14. Augusto Fernandez Tech 3 Gas Gas 15. Miguel Oliveira Cerito DTA RNF 16. Alex Marquez Gresini Racing 17. Enia Bastianini Ducati Lenovo 18. Marco Bezzecci Moni VR 46 19. Johan Mir Repsol Honda 20. Mark Marquez Repsol Honda 21. Iker Lecuona LCR Honda 22. Taka Akinakagami LCR Honda Oke lah sahabat GP Mania Semuanya Itulah informasi kita pada hari ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Dan tekan tombol loncengnya Untuk selalu mendapatkan informasi ter-update seputar MotoGP Terima kasih Jangan lupa like 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 Jangan lupa like